Kompaknya Hakim dan Jaksa tolak permintaan Putri Cenderawati Karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi Kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan Tentu kami akan mengikuti prosedur dan wakil Ya mengenai itu silahkan dibicarakan tidak perlu melalui pengadilan Sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran Itu saja yang bisa kami sampaikan ya Terkait dengan hal itu yang mulia klien kami di ases oleh psikiater dari Kejaksaan Agung Tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung Terima kasih yang mulia Ya nanti itu akan diselesaikan di lapangannya Begitu ya Mengenai akses apa segala macam Sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan Jaksa juga bisa membuktikan silahkan saja Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater Itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami Kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima Jadi kita harus cari jalan tengahnya Nah makanya kalau sudah seperti itu kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum Bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung Oke Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu Hasil tes kejiwaan kemarin Apa dan bagaimana Karena penuntut umum punya Apa segiater sendiri tim segiater yang jadi Siap itu ya Oke Berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada tanggal Pada hari kamis tanggal 20 pukul 10 pagi Sidang perkara nomor 797 Fit B 2022 dinyatakan ditutup Putri Cenderawati tampak tenang dan rileks Dalam menghadapi sidang kematian Brigadir J Senin 17 Oktober 2022 lalu Tangannya memegang pulpen Matanya dengan seksama membaca kertas dakwaan yang dipegangnya Berbaju putih dan bercelana panjang hitam Putri sempat sesengguhkan Saat surat dakwaan dibacakan oleh hakim Terlebih hakim mengingatkan lagi memendugan pelecehan seksual Yang terjadi di rumah magelang Putri duduk sebagai terdakwa Usai kematian Brigadir J Ajudan sang suami Ferdi Sambu Dia dituding bersokongkol dengan sang suami Merancang pembunuhan berencana Brigadir J Di rumah dinas Durian III Jakarta Selatan Usai pembacaan dakwaan dan eksepsi Tim pengacara putri Febri Dianza Menyampaikan permohonan Agar kliennya diberi keringanan Dapat dikunjungi psikiater pribadi Sebab selama menjalani masa penahanan Di rutan kejangsaan Salemba Kliennya dalam kondisi psikis yang tidak stabil Akibat peristiwa di Durian III Izin satu hal lagi yang mulia Karena kondisi klien kami dalam keadaan depresi Jadi kami izin membawa psikiater pribadi Kata Febri di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober Mendengar permohonan itu Hakim mengatakan untuk segera dikondisikan Dengan pihak kejaksaan saja Dan tidak usah melewati pihak majelis Menurut Hakim Jika memang nantinya hasil pemeriksaan Membutuhkan pembantaran Maka hal itu pasti dilakukannya Kalau soal itu tidak harus melalui pengadilan Kalau dia nanti memang perlu harus dirawat Maka dia akan kami keluarkan pembantaran Itu saja yang bisa kami sampaikan Tegas Hakim Mendengar hal itu Jaksa penuntut umum mengatakan Pihak rumah tahanan kejaksaan juga memiliki Sikiater terinternal Karenanya JPU keberatan Jika harus didatangkan psikiater pribadi Saat dilakukan kunjungan tahanan Kalau psikiater kami pun sudah ada Kalau psikiater dari luar kami sulit Tegas JPU Menengahi hal itu Hakim menegaskan Semua mengikuti saja dengan prosedur yang berlaku Jika JPU sudah memiliki psikiater Untuk ketahanannya Maka hendaknya diikuti Jadi mungkin bisa ditindak lanjut Di hasil tes kejiwaannya Karena tim JPU punya psikiater sendiri Kata Hakim Menutup Putri Cenderawati Tampak tenang dan rileks Dalam menghadapi sidang kematian Brigadir J Senin 17 Oktober 2022 lalu Tangannya memegang pulpen Matanya dengan seksama Membaca kertas dakwaan yang dipegangnya Berbaju putih dan bercelana panjang hitam Putri sempat sesengguhkan Saat surat dakwaan dibacakan oleh Hakim Terlebih Hakim mengingatkan lagi Memendugan pelecehan seksual Yang terjadi di rumah Magelang Putri duduk sebagai terdakwa Usai kematian Brigadir J Ajudan sang suami Ferdi Sambo Dia dituding bersokongkol Dengan sang suami Merancang pembunuhan Rencana Brigadir J Di rumah Dinas Dorian III Jakarta Selatan Usai pembacaan dakwaan dan eksepsi Tim pengacara putri Febri Dianza menyampaikan permohonan Agar kliennya diberi keringanan Dapat dikunjungi psikiater pribadi Sebab selama menjalani Masa penahanan di rutan kejangsaan Salemba kliennya dalam kondisi Sikis yang tidak stabil Akibat peristiwa di Durian III Izin satu hal lagi yang mulia Karena kondisi klien kami Dalam keadaan depresi Jadi kami izin membawa psikiater pribadi Kata Febri Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober Mendengar permohonan itu Hakim mengatakan Untuk segera dikondisikan Dengan pihak kejangsaan saja Dan tidak usah melewati pihak majelis Menurut Hakim Jika memang nantinya hasil pemeriksaan Membutuhkan pembantaran Maka hal itu pasti dilakukannya Kalau soal itu tidak harus melalui pengadilan Kalau dia nanti memang perlu harus dirawat Maka dia akan kami keluarkan pembantaran Itu saja yang bisa kami sampaikan Tegas Hakim Mendengar hal itu Jaksa penuntut umum Mengatakan Pihak rumah tahanan Kejaksaan juga memiliki Sikiater terinternal Karenanya JPU keberatan Jika harus didatangkan Sikiater pribadi Saat dilakukan kunjungan tahanan Kalau Sikiater Kami pun sudah ada Kalau Sikiater dari luar Kami sulit Tegas JPU Menengahi hal itu Hakim menegaskan Semua mengikuti saja Dengan prosedur yang berlaku Jika JPU sudah memiliki Sikiater untuk ketahanannya Maka hendaknya diikuti Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti Hasil tes kejiwaannya Karena tim JPU Punya Sikiater sendiri Kata Hakim Menutup Putri Cenderawati Tampak tenang dan rileks Dalam menghadapi Sidang kematian Brigadir J Senin 17 Oktober 2022 lalu Tangannya memegang pulpen Matanya dengan seksama Membaca kertas dakwaan Yang dipegangnya Berbaju putih Dan bercelana panjang hitam Putri sempat sesengguhkan Saat surat dakwaan Dibacakan oleh Hakim Terlebih Hakim Mengingatkan lagi Memendugan pelecehan seksual Yang terjadi di rumah Magelang Putri duduk Sebagai terdakwa Usai kematian Brigadir J Ajudan sang suami Ferdi Sambo Dia dituding Bersokongkol Dengan sang suami Merancang pembunuhan Berencana Brigadir J Di rumah Dinas Dorentiga Jakarta Selatan Usai pembacaan dakwaan Dan eksepsi Tim pengacara putri Febri Diatsa Menyampaikan permohonan Agar kliennya diberi keringanan Dapat dikunjungi Psikiater pribadi Sebab Selama menjalani Masa penahanan Di rutan kejangsaan Salemba Kliennya dalam kondisi Psikis yang tidak stabil Akibat peristiwa Di Durentiga Izin satu hal lagi Yang mulia Karena kondisi Klien kami Dalam keadaan depresi Jadi kami izin Membawa psikiater pribadi Kata Febri Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober Mendengar permohonan itu Hakim mengatakan Untuk segera dikondisikan Dengan pihak kejaksaan saja Dan tidak usah Melewati pihak majelis Menurut Hakim Jika memang nantinya Hasil pemeriksaan Membutuhkan pembantaran Maka hal itu Pasti dilakukannya Sampai jumpa